Iya nggak? Masih Kadang-kadang sih Dengerin, kalau di mobil dengerin Kadang-kadang Masih? Masih kalau di jalan Dengerin radionya pas lagi ngapain nih? Lagi galau Paling pas lagi di jalan nih gabut Pas pergi dan pulang kerja doang Santai-santai Sambil tiduran Lagi bete Lagi nyetir Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio? Dibacain request-an Terus disapa sama announcer-nya Dan yang pasti diputirin lagunya Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru Lebih ke playlist ya Kalau aku Jadi lagu-lagu sih sebenarnya Musik lah Musik dan musik juga Musik Satu lagi nih Kenapa kalian harus dengerin radio? Agar lebih terbuka aja sih Pemikirannya ya Mindsetnya Karena banyak dari radio Yang belum kita tahu yoh Wawasannya Dimana aja kalian bisa dengerin radio gitu Nggak bosen Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi Lo juga bisa dengerin talk show Bisa dengerin apapun lah Biar nggak kodet aja Ya musik itu biar tahu lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu Buat semua yang dimanapun kalian berada Dengerin terus radio Karena lewat radio kalian bisa bertegur sama dengan kecengan kalian atau siapapun itu Ya jangan lupa dengerin radio Radio masih terus didengar Jangan lupa dengerin radio Dan jangan lupa Pasang iklan di radio Citra FM Sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya Citra FM Citra FM Wonosobo Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Berjalan siang ya Masih pagi Tapi udah siang Oke apa kabar semoga sehat selalu Dan ini kembali untuk Anda Dimana pun berada Tanpa terkecuali yang sedang mendengarkan juga via streaming di Jogja Selamat bergabung Untuk hari ini Spesial di hari Jumat ya Tanggal 19 April 2024 Oke dan untuk sobat cerita yang sudah bergabung ya Di Citra FM Hari ini kita akan ada spesial talk show Bersama DPRD Jawa Tengah Untuk edisi 19 April 2024 Dengan tema Bersinergi menjaga kestabilan sosial dan ekonomi Pasca Idul Fitri ya Kita akan bersama Anggota Komisi ADPRD Provinsi Jawa Tengah Ada Haji Wahid Jumali Alcik M.I.S.N.I. Holi Kitis S.I.S.H.M.S.I. Dan tentunya bersama Riki Wibisana ya Oke sobat cerita Kita langsung aja Kenalakan sumber kita ya Dimana ini Kita baru saja merayakan Akhir dari Idul Fitri 2024 Ya tidak dipungkiri Saat menjelang Idul Fitri lalu Terdapat beberapa komoditas Yang mengalami kenaikan harga Serta kekhawatiran akan meningkatkan kriminalitas Ketika mudik lebaran ya Kita ke Gus Wahid dulu nih Gus Ini bagaimana Gus Dampak arus mudik dan balik Saat Idul Fitri ini Terhadap kestabilan sosial di masyarakat Menurut Gus Wahid Ya Mas Riki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa maju lagi Gus Oh iya Sudah kejaran ya Ya ini Bersuah kembali ini Di Radio Citra FM Ngobrol-ngobrol soal Lebaran ini ya Walaupun sudah Lalu kita masih di Bulan Syawal Bahwa kita tahu Ada Tradisi tahunan yang dilakukan bangsa Indonesia Karena Kemudik ya Bahkan halal-halal saja Itu kan adanya di Indonesia ya Tradisi yang spesifik Khusus Dari Indonesia Yang Biasa setiap tahunnya ini punya Dampak ya Salah satunya Biasa mudik Ada kemacetan ya Pokoknya kalau ngomong Lebaran Maka di Indonesia Ya mudiknya Selain Ketupat Sama opor Ya tentunya Ada Mudik Ada Kemacetan Ada Apa Baju baru Ya Terjurusnya Ya Mas Riki ini kita tahu Kalau lebaran Liburan ini ya Biasanya Ada pergerakan ekonomi Ya Contoh Di 2023 kemarin Sampai 5,3 Sekian persen Pertumbuhan ekonomi ya Ya Dampak daripada Liburan Lebaran Maksudnya Mudik Juga bahkan dari Bulan Romantan ya Bulan Romantan ini juga Sudah meningkat ya Karena memang realitasnya Dari setiap tahun Lebaran ini juga Mendorong Pertumbuhan dari Sisi permintaan Biasanya kalau mau lebaran Kan otomatis Menjual baju Karena orang pada Beli baju baru Baju gitu Kemudian juga Bajasa saya kira ya Transportasi dan seterusnya Juga meningkat Ya Bahkan ibaratnya yang Bapak Ibu Mbak-mbak Kesalo dan seterusnya Pariwisata juga Tentu meningkat ya Sektor-sektor Informal ini Ekonomi juga Cukup meningkat ya Ada yang beli Parsel dan seterusnya ya Pako makanan dan seterusnya Nah ini Saya kira salah satu Apa Dampak Ekonomi yang saya kira Luar biasa ya Dampak Bergah yang Kita peroleh dari Adanya lebaran Ya tentu ketika Mobilitas Masyarakat ini Tinggi Biasanya kalau dalam Keramaian dan seterusnya Kadang kan ada Kriminalitas ya Saya kira itu ya Biasa tapi mudah-mudahan bisa diminimalisir ya 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 Terjadi Ya seperti Apa Kita tahu Kemarin Kematutan di mana-mana Saya kira Sehingga ada Banyak Interaksi masyarakat yang kadang Ya Dari Satu daerah ke daerah yang lain Belum tahu daerah tersebut Kadang mungkin Bahkan Kadang dengan Google Maps saja Masih belum Tentu alamatnya benar Ya itu saya kira Baik dari sektor ekonomi Ya Budaya Ini saya kira Banyak dampaknya Termasuk Juga kemarin kita habis memilu Dan Benceng Karam Ada yang Kesana Kesini Ada yang 02 01 03 Tapi setelah lebaran Kita lebur Satu ya Setelah lebaran Kita leburan Dosa-dosanya Dilebur Kita pererat kembali Insyaallah Persatuan Persatuan bangsa ini Tetap terjaga Salah satu berkah Daripada Lebaran Iya Oke Itu dampak sosial ya Kalau dari segi harga-harga Kalau menurut Ini Ada Kestabilan lagi Gak Gus Ya otomatis ya Ketika Demennya tinggi Harga naik Otomatis Yang paling pokok Kemarin Secara umum Ketersediaan Bahan-bahan Kesatudian Aman terkendali Awal-awal Biasa Menempat juga Prospatna Dan seterusnya Ini kan Sampai 15 ribu Sekian ya Tapi Mudah-mudahan ini Juga Setelah Syawal ini Baran Bidang malah Normal Termasuk Harga-harga Ya Bisa Terus Oke Terima kasih Kita lanjut Ke Pak Oleg Nah ini Kalau Pak Oleg Apakah ada Perbedaan Dalam Pola konsumsi Masyarakat Sebelum Dan pas Idul Fitri Dan pasca Idul Fitri Ini Pasti Perbedaannya Lumayan Karena memang Bulan puasa Kemarin Itu kan Kita Benar-benar Menyambutnya Dengan Riang Gembira Salah 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 satu Contoh Contoh Saja Mungkin Mas Rizky Belum Pasti Setiap Hari Itu Makan Kolak Pisah Gorengan Es Buah Tetapi Di saat Puasa Itu Seolah-olah Menjadi Menwajib Sama Di saat Idul Fitri Idul Fitri Itu Di rumah Kurang Lengkap Kalau Tidak ada Opor ayam Tidak ada Kupat Dan Makanan-makanan Khas Lebaran Lainnya Nah Secara Otomatis Itu Akan Mempengaruhi Pengeluaran Daripada Masyarakat Sehingga Memang Pula Konsumtif Itu Ya Menjadi Sesuatu Yang Wajar Selama Bulan Romadun Dan Idul Fitri Tetapi Satu Hal Bahwa Tadi Gus Wahid Sampaikan Di saat Bulan Romadun Lebaran Kita Tidak Berbicara Mahal Atau Tidak Karena Harga Itu Pasti Naik Karena Prinsip Ekonomi Itu Kan Pasti Akan Berlaku Di saat Permintaan Begitu Tinggi Maka Secara Otomatis Harga Juga Akan Mengikuti Apalagi Di saat Ketersediaan Barang Yang Ada Itu Tidak Sebanding Lurus Dengan Kebutuhan Tetapi Yang kita Tekankan Adalah Bagaimana Selama Bulan Romadun Dan Idul Fitri Ini Ketersediaan Barang Pokok Minimal Bahan Pokok Itu Ada Sehingga Masyarakat Tidak Kebingungan Untuk Mendapatkannya Di Akhir Bulan Romadun Dan Idul Fitri Wonosofo Agak Viral Berita-berita Kelangkaan Gas LPG Terutama Yang Melon Yang Sebenarnya Disitu Kita Diajarkan Bagaimana Kita Bisa Menudukan Porsinya Masing-masing Dalam Arti Mampu Telung Kilunan Tapi Yang Lima Atau Yang Dua Belas Kalau Itu Dijalankan Dengan Baik Insyaallah Kelangkaan Itu Bisa Kita Minimalisir Satu Hal Yang Kepingin Saya Sampaikan Kepada Masyarakat Khususnya Pendengar Citra FM Bahwa Bagaimana Kita Mengantisipasi Pengeluaran Kita Selama Bulan Romadon Dan Idul Fitri Ini Sudah Kita Persiapkan Jauh-jauh Hari Toh Ini Juga Bukan Kegiatan Yang Cuma Terjadi Satu Kali Tetapi Ini Kegiatan Rutin Yang Akan Kita Hadapi Setiap Tahunnya Kita Saja Di Komisi A Sebentar Lagi Kita Akan Menghadapi Pilkada Serentak Pilgub Dan Pilihan Bupati Wali Kota Kita Di Provinsi Jawa Tengah Itu Udah Menyiapkan Yang Namanya Dana Cadangan Untuk Pilihan Gubernur Dan Ini Udah Kita Siapkan Tiga Tahun Kemarin Karena Kita Udah Tahu Pilihan Gubernur 2024 Ini Akan Menelan Biaya Sekian Ratus Miliar Sehingga Pemerintah Perupingsi Jawa Tengah Dalam hal ini Kita Yang ada Di DPRD Mencoba Menyiapkan Jangan sampai Anggaran itu Cuma kita Siapkan Di 2024 Maka Maka Secara Otomatis Nanti Uwakan Mengurangi Pos-pos Anggaran Yang Lain Yang Sebenarnya Itu Juga Tidak Kalah Pentingnya Sehingga Kami Menyiapkannya Dana Cadangan Itu Tiga Tahun Sebelumnya Setiap Tahun Sekian Setiap Tahun Sekian Setiap Tahun Sekian Nah Bagaimana Kita Menghadapi Romagen Tahun Depan Itul Fitri Tahun Depan Ini Juga Kita Siapkan Dengan Cara Tadi Orang Dada Itu Kan Goleh Sa Goleh Nang Bulan Puoso Nteki Nang Bulan Puoso Karena Orang Idul Fitri Sehingga Nanti Perilaku Perilaku Kita Yang Tadi Disampaikan Perilaku Konsumtif Yang Akan Mempengaruhi Pula-pula Masyarakat Ini Sudah Kita Antisipasi Jauh-jauh Hari Sehingga Pasca Lebaran Kita Juga Tidak Terbebani Dengan Hutang Yang Menumpuh Mungkin Itu Mas Rizky Tadi Udah Disampaikan Sobe Ajutra Sama Pak Olik Dan Tadi Meninggu Tentang LPG Yang Langka Dimana Ternyata Banyak Sekali Yang Sebenarnya Tidak Mendapatkan Subsidi Itu Tapi Mengambilnya Ini ada Tindakan Dari Pemerintah Tentang Ketidaktepatan Barang-barang Subsidi Sebenarnya Hal itu Kan Sudah Diatur Sebenarnya Sudah Ada Patukannya Cuma Di saat Di lapangan Situasinya Kan Berbeda Ada Sebenarnya Ada Aturan Untuk Mendapatkan LPG 3 Kilogram Itu Kan Harus Menunjukkan KTP Harus Menunjukkan Kartu Tapi Kondisi Di lapangan Itu Kan Tidak Tidak Semudah Itu Tidak Semudah Itu Karena Mohon maaf Data Kita Yang ada Di Dinasosial Ini Juga Sering Update-nya Kurang Update-nya Kurang Terus Belum Pastikan Tingkat Tingkat Status Ekonomi Masyarakat Itu kan Tidak Bisa Dipatok Bahwa Dua Tahun Yang Lalu Orang Kaya Belum Pasti Saat Ini Masih Berkecukupan Harusnya Update itu Penting Update itu Penting Sehingga Sinergitas Antara BPS Dan Dinasosial Khususnya Itu memang Sangat-sangat Penting Sekali Termasuk Masyarakatnya Juga harus Jujur Karena Setiap Tahun Setiap Waktu kan Ada yang Namanya Sensus Ekonomi Dan Sensus Sensus Yang Lainnya Masyarakat Harus Jujur Menyampaikan Itu Sehingga Nanti Data Yang Masuk Ini Benar-benar Sesuai Dengan Kondisi Real Nanti Sensus Ngakune Ini 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 Itu kan Ini Kak Napi Nanti Kalau tidak Dapat Jata Atau Atau Tadi Rian Dan Lain Sebagainya Termasuk Kesadaran Bagi Teman-teman Saudara-saudara Kita Yang Masuk Dalam Daftar Masyarakat Dalam Tanda Kutip Itu Harus Berani Itu memang Real Ngaku Miskin Mau Mendapatkan Subsidi Ini Mau Mendapatkan Bantuan Ini Tapi Rumahnya Ditempeli Stiker Rumahnya Dipilok Ini Keluarga Penerima Ini Urak Gelem Hal-hal Yang Seperti Ini Memang Menjadi Sebuah Perhatian Kita Bersama Dan Ini Juga Menjadi Diskusi Bagi Para Pengambil Kebijakan Bagaimana Melakukan Terubusan Mengenai Hal Tersebut Terima Terima Lebih Kesadaran Masing-masing Oke Kita Pas 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 Banyak Masyarakat Yang Manfaatkan Untuk Berwisata Menurut Pas Pas Ini Bagaimana Peran Sektor Pariwisata Dalam Mempengaruhi Ekonomi Pas 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 Oh Ya Terima Kasih Mas Rizky Berkaitan Dengan Libur Lebaran Ke Pariwisata Yang Pertama Dari Pariwisata Sendiri Kan Memang Dari Awal Menjelang Lebaran Bahkan Sebelum Puasa Ini Kan Sudah Mempersiapkan Segala Sesuatu Mas Baik Tentang Keindahan Wisata Tersebut Ataupun Pelayanan Tiket Masuk Dan Lain Sebagainya Kan Ini Kan Mereka Memang Sudah Mempersiapkan Situasi Lebaran Agar Para Pemudik Itu Tertarik Dengan Pariwisata Yang Mereka Miliki Berkaitan Dengan Para Pemudik Yang Di Saat Lebaran Ini Memang Sebuah Pergeseran Budaya Artinya Yang Memang Sudah Direncanakan Dari Sebelum Mereka Mudik Dampak Dari Media Dan Sebagainya Mereka Kan Sudah Merencanakan Mas Saya Besok Mau pulang Kampung Ke Wonosobo Saya Harus Silaturohmi Ke Siapa Saja Ini Sudah Terjadwalkan Hari Pertama Kemana Hari Kedua Kemana Hari Ketiga Saya Harus Wisata Kemana Kunjungannya Dimana Ini Memang Sudah Direncanakan Tapi Yang Jelas Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Pemudik Kemarin Yang Sudah Antusias Melaksanakan Lebaran Sekaligus Pariwisata Minimal Sektor Ekonomi Dampak Dari Hari Raya Kemarin Ini Dampaknya Sangat Luar Biasa Artinya Segala Sektor Baik UMKM Transportasi Kuliner Maupun Penginapan Homestay Maupun Perhotelan Ini Memang Jauh-jauh Sebelumnya Sudah Diboking Habis Jadi Saya Hanya Berharap Mudah-mudahan Untuk Lebaran Yang Akan Datang Dia Bisa Cerita Terhadap Teman-teman Yang Ada Di Perantuan Bahwa Wisata Di Daerah Wonosobo Ini Luar Biasa Minimal Mereka Akan Tertarik Ketika Mereka Pulang Kampung Suatu Saat Dia Akan Penasaran Dan Akan Berkunjung Ke Sektor Wisata Yang Ada Di Kabupaten Wonosobo Dan Sekitarnya Matur Matur Mas Oke Oke Begitu ya Sobe Citra Dan Mungkin Ada Tindakan Yang Lebih Ini Gak Pak Untuk Pariwisata Di Jawa Tengah Ataupun Mungkin Di Wonosobo Ya Tindakan Tindakan Di pemerintah Untuk Memajukan Lebih Maju Lagi Jalan-jalannya Oh Oh Ya Mas Itu Pasti Karena Kita Kan Ilmu Dalam Sebuah Kehidupan Kita Kan Harus Selalu Evaluasi Dengan Apa Yang Pernah Kita Jalankan Ataupun Perjalanan Yang Sudah Kita Lalui Tentunya Ketika Kemarin Di Sektor Pariwisata Ini Kan Mungkin Mereka Mendengarkan Mereka Memantau Situasi Para Wisatawan Lokal Mungkin Ada Yang Mengalami Kekurangan Ada Yang Pelayanannya Harus Ditambahi Ataupun Sektor-sektor Lain Yang Harus Diperbaiki Dan Sebagainya Baik Itu Infrastruktur Dan Lain Sebagainya Pasti Mereka Akan Berpikir Kedepan Dengan Harapan Para Wisatawan Lokal Ini Segala Sesuatunya Terlayani Dengan Baik Perjalanan Lancar Dan Sebagainya Mantan Oke Jangan Kona-kona Kita Jadikan Dulu Tetap Stay Tune Di 98.8 Citra FM Wonosob Banget Kita Masih Di Dialog Radio Bersama Di Perdi Jawa Tengah Untuk 19 April 2024 Bertimakan Bersinergi Menjaga Kestabilan Sial Dan Ekonomi Radio 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 Soba Citra Di Wonosobo Dan Seputarnya Pernah Mengalami Flu Pilek Atau Sakit Kepala Pastinya Bikin Bingung Dan Mengganggu Nah Walau Banyak Macam Obat Flu Anda Tidak Usah Bingung Lagi Segera Minum Ultra Flu Flu Demam Sakit Kepala Jadi Reda Ultra Flu Tablet Obat Flu meredakan gejala flu, seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin dan hidung tersumbat. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu dapat menyebabkan kantuk, jadi perhatikan peringatan dan kontraindikasinya tidak melebih dosis yang dianjurkan. Ultraflu, produksi Henson Pharma. Terima kasih. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang terintegrasi kurikulum dinas dengan kurikulum pondok pesantren. Biayanya terjangkau juga lho. Wah, kalau gitu gak perlu bingung lagi dong Pak. Yuk besok daftar ke SMP MBS Kertek, Wonosobo. Benar, segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Mohdiyah Boarding School Kertek yang beralamat di Kompleks Masjid Al-Jihad Campur Sari Kertek, Wonosobo. Lembaga pendidikan setara SMP dan pondok pesantren modern Boarding School berkualitas yang berorientasi pembentukan santri yang berahlaku lukarimah, berwawasan luas, dan prestasi yang kemilang. Terdapat berbagai pilihan ekstra kulikuler seperti tapak suci, hisbul waton, muhadoro, futsal, voli, kaligrafi, IPM, kiroah, bulu tangkis, pecinta alam, dan lain sebagainya. Fasilitas pondok yang lengkap asrama representatif, masjid, lab komputer, perpustakaan, kooperasi, lapangan area, hotspot area, dan lain sebagainya. Syarat pendaftaran fotokopi ijazah SDMI, fotokopi kakak dan akde kelahiran, surat keterangan lulus, fotokopi KTP orang tua atau wali, pas foto 3x4, 5 lembar, membayar biaya pendaftaran. Daftar secara langsung atau hubungi Ibu Eka di nomor 0822-442-86448 atau Ustadz Satria di nomor 0895-6012-42936. Assalamualaikum Apa kabar saudaraku sekali? Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Pak Doni pagi-pagi bener mau kemana Pak? Ini Pak Joko saya mau ke Tuku Luwes mau beli cat tapi pengen yang catnya kayak punya Pak Joko ini warnanya bagus dan kayaknya tahan lama. Ini saya pake cat merek properti Pak Doni ada kok di Tuku Luwes gak kalah loh sama cat merek lain. Wah, Tuku Luwes memang pilihan yang tepat dan bijak ya Pak komplit dan semua merek ada. Iya dong Pak Doni di Tuku Luwes harganya terjangkau dan kualitas catnya juga bagus. Ya sudah Pak Joko saya tak langsung ke Tuku Luwes aja buat beli cat merek properti biar rumah saya jadi bagus kayak rumahnya Pak Joko. Hehehe, silahkan Pak hati-hati. Butuh cat tembok yang wangi antibakteri dan banyak warna? Cat tembok properti solusinya. Cat tembok properti merupakan cat tembok yang antibakteri, tahan pudar, daya tutup luas, aroma apel segar, tidak beracun, mudah dibersihkan, serta tidak mengandung merkuri. Cat tembok properti lebih berwarna, lebih sehat, dan lebih happy. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan cat tembok merek properti hanya di Tuku Luwes. Tuku Luwes beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 103 Wonosobo, nomor telepon 323-596. Sekali lagi, nomor telepon 323-596. Dan satu lagi, setiap pembelian satu galet dempul dinamis atau alfa di Tuku Cat Luwes Wonosobo, dapatkan satu lembar amplas gratis. Selama persediaan masih ada. Pastikan rumah Anda tampil menawan dan luas. Toko Luwes pilihan yang berkualitas. I can remember when we walked together sharing a love I thought would last forever moonlight to show the way so we can follow waiting inside her eyes was my tomorrow then something changed her mind her kisses told me I had no loving arms to hold me every day I wake up then I start to break up lonely as a man without love every day I start out then I cry my heart out lonely as a man without love every day I wake up and I start to break up knowing that it's cloudy as a man without 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 a man Sampai jumpa di video selanjutnya 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 kosong-kosong ya, dengan bersama-sama insya Allah kita menatap yang positif ke depan, lebaran yang akan datang sudah pasti akan lebih baik iya, terima kasih ya Bukus Wahid ya jadi kosong-kosong ya, sampai kita nggak ada 0-1, 0-2, 0-3 lagi tapi udah kosong-kosong, apalagi habis Idul Fitri ini ya, biar semuanya damai ya oke kita ke Pak Holik, Pak Holik ini bagaimana sih teknologi informasi dan media sosial ini bisa mempengaruhi kestabilan sosial pada masyarakat apalagi pasca lebaran, pasca pilihan kita masuk di era industri 4.0 yang sebentar lagi kita akan masuk di era yang lebih maju lagi siapa yang tidak mau mengupil diri pasti akan ketinggalan nah hal semacam itu akhirnya memberikan peluang bagi para penyedia jasa yang pada akhirnya media sosial ini sekarang kan luar biasa menguasai hajat waktu kita lebih banyak berselasar di dunia maya gitu sehingga segala informasi yang kita ingin dapatkan itu ada disana secara otomatis masyarakat ya tidak cuma menjadi subjek tidak cuma menjadi objek tapi juga menjadi subjek gitu ya kita kita tarik dalam kegiatan Idul Fitri kemarin hampir banyak kanal-kanal informasi yang disitu menyajikan upgrade informasi baik di jalan di tempat wisata maupun yang lainnya sehingga masyarakat sudah punya peduman yang cepat gitu ya yang cepat oh saya mau ke kali kajar eh ternyata ini lewat binangun macet gitu akhirnya mencari jalan alternatif dan lain sebagainya nah dengan kondisi yang seperti itu secara otomatis peran daripada teknologi ini sangat-sangat besar sekali dalam proses-proses eh kita kemarin ber Idul Fitri bagaimana kita menyakit apinya yang jelas eh teknologi ini seperti mata pisau bagaimana kita menggunakan ini sesuai dengan keinginan sesuai dengan tujuan daripada kita jangan sampai kita malah dikuasai teknologi bahaya itu bahaya jadi walaupun teknologi punya peran yang luar biasa tapi sekali lagi saya berpesan pada diri saya dan umumnya kepada masyarakat jangan sampai kita eh dikuasai teknologi lah bagaimana ya upgrade diri kita sehingga kita benar-benar paham oh ini menjadi sesuatu yang penting bagi saya oh ternyata ini saya nggak perlu lah hal-hal yang seperti ini gitu karena banyak juga aplikasi-aplikasi yang disitu eh saya pikir kalau kita terjebak akan merugikan diri kita gitu wah kan luar biasa nih aplikasi sampai kemarin disikapi oleh presiden kita gitu kan kaitan judi online yang omsetnya tahun 2023 23 sampai sekian ratus triliun ini kan sesuatu hal yang luar biasa nah banyak aplikasi-aplikasi yang sekarang disodorkan yang disajikan gitu loh itu kan karena kemajuan teknologi nah kalau kita tidak bisa memanage diri kita akhirnya karena kita itu kan sering latah bahasanya coba-coba gitu kan ah mencoba hal yang baru apalagi ada orang cerita ini ah tak coba searching ah tak coba download gitu kan hal-hal yang seperti itu eh saya pikir butuh sebuah tameng butuh sebuah eh alat untuk menyeleksi lah bahwa apakah ini penting bagi kita apakah itu merugikan kita walaupun kemajuan teknologi ini eh akan selalu selalu berkembang mungkin itu mas Rizky iya oke masih tentang teknologi pak ini gimana itu kan ada yang game online untuk anak-anak ya ini pemerintah akan amanin dakna ini menurut pak gimana pak eh saya pikir kementerian kominfo ya selektif selektif kalau game itu bisa merangsang kecerdasan otak anak ya saya pikir janganlah tetapi kalau itu membahayakan masa depan membahayakan cara pandang membahayakan ya harus gitu sehingga memang saya pikir pemerintah lebih paham kaitan itu pemerintah lebih tahu apa yang pantas dan tidak untuk diblokirkan gitu ya karena memang kita tidak bisa menafikan anak saya yang umur 7 tahun kelas 1 SD dia sekarang sudah bawa mainan HP mainan iPad tapi di saat orang tua bisa mendampingi ternyata manfaatnya juga lumayan dia grimmernya bahasa Inggrisnya dia walaupun otodidak otodidak terus dia pegang iPad itu akhirnya dia oh ini oh ini kemarin saya antar anak ke les bahasa Inggris ternyata juga wah grimmernya anak SD kelas 1 grade-nya udah lumayan artinya bagaimana orang tua punya peran yang cukup besar juga dalam menampingi ojo ngantik bahasanya anak-anak diwi jorke itu kan yisikono sak senengmu yang penting meneng gitu kan karena memang terutama bapak-bapak gitu nyumun saya ibu bapak-bapak itu kan paling riskan di saat berhadapan dengan anak yang penting orang nangis gitu lah nah hal-hal yang seperti itu ya mohon kita harus arif sebagai orang tua kira-kira kira-kira di saat anak kita sedang main game opoyo dampingi kalau perlu diberikan semacam pemahaman-pemahaman terhadap itu gitu mas terima kasih walik ya jadi harus didampingi nih sobat istra ya nah kita ke Paisnaini ini mungkin ada tambahan tentang teknologi informasi saat ini dan mungkin juga apa ya kayak pesan-pesan yang akan disampaikan untuk masyarakat wanasobo terkait tentang menjaga kestabilan sosial maupun ekonomi pasca idul fitri ini oh iya terima kasih mas rizki yang pertama kami hanya titik pesan kepada seluruh peranto yang bekerja di luar wanasobo yang kemarin panjenengan sudah menyempatkan untuk mudik pulang kampung ketika panjenengan guntur harus balik tentunya panjenengan harus berhati-hati di perjalanan menjaga kesehatan menjaga transportasi biar selalu diberikan sebuah kelancaran kesehatan keselamatan sampai tujuan sampai panjenengan di tempat kerja atau kembali ke keluarga masing-masing tentunya saya hanya berharap mudah-mudahan untuk lebaran tahun yang akan datang ataupun suatu saat panjenengan itu pulang ke Jawa Tengah pulang ke wanasobo itu agar kepulangan panjenengan akan membawa berkah ke semua pihak saya berharap mudah-mudahan panjenengan mendapat rezeki yang melimpah artinya apa bisa berbagi di semua sektor baik di lingkungan keluarga ataupun lingkungan pariwisata yang kedua tentunya dampak dari arus mudik kemarin ini sangat luar biasa panjenengan bisa bekerja bisa bertemu bersilaturahmi dengan keluarga teman sahabat sanak saudara dan sebagainya paling tidak di saat panjenengan ngobrol dengan pihak pihak terkait tentunya disitu akan mendapatkan sebuah manfangat berkah yang luar biasa artinya apa bisa sharing kerjanya di Jakarta atau di mana kerja apa panjenengan butuh butuh tenaga kerja apakah tidak pengalaman dan apa yang mereka miliki ini kan bisa bisa untuk bisa untuk mencari bahan obrolan agar obrolan tersebut dalam silaturahmi mendapatkan sebuah hikmah oleh karena itu sekali lagi berkaitan dengan keberkahan arus mudik kemarin silaturahmi kemarin ini memang luar biasa mungkin ada yang butuh tenaga kerja dari sini bisa kerja bersama-sama ataupun punya usaha apa kita bisa membangun jaringan baru dan sebagainya oleh karena itu khusus untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo khususnya pendengar citra FM kami ikut berbahagia kita sudah dipertemukan di hari Lebaran di hari Idul Fitri kita bisa bertemu bersilaturahmi dengan keadaan sehat walafiat sehat seger waras mudah-mudahan di Idul Fitri yang yang mempunyai sebuah keberkahan untuk kita semua kita besok untuk Idul Fitri yang kedepan ini bisa dipertemukan kembali dengan kondisi sehat walafiat dengan kondisi ekonomi yang lebih manfangat lebih banyak lebih berkah untuk sesama itu Mas Rizki terima kasih 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 kita sudah sampai jam ini dan sudah selesai semuanya ada pertanyaan sudah tidak ada tambahan lagi Pak Neni cukup cukup Mas terima kasih akhirnya sobat istri untuk talk show kita hari ini bersama DPRD Jawa Tengah dan nanti lagi untuk talk show lainnya dialog lainnya di layar kesempatan selamat menikmati selamat siang dan wassalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih